Hai lalu pilih channel klik nah muncul seperti ini info dasar setelah lanjutkan kelayakan fitur seperti temen-temennya info dasar ini penting temen-temen info dasar itu maksudnya info paling penting info yang paling mendasar ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses buat kita semua di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kata kunci channel supaya channel kita mudah ditemukan di kolom pencarian dan bisa muncul di beranda-beranda pengguna YouTube langsung saja kita masuk ke aplikasi YouTube seperti ini temen-temen ya masuk ke YouTube klik lalu muncul seperti ini kita masuk ke YouTube studio kita pilih logo channel kita klik lalu pilih YouTube studio klik lalu pilih setelan bagi yang menggunakan Android biasanya di pojok kiri sebelah bawah muncul seperti ini lalu kita pilih channel klik nah ini adalah info dasar setelah lanjutkan kelayakan fitur nah info dasar ini ya temen-temennya ini negara domisili maksudnya negara domisili ini adalah dimana teman-teman berada harus diisi temen-temennya nah kata kunci ini ya ini adalah kata kunci channel temen-temennya kata kunci ini harus diisi sesuai dengan channel kita kontennya apa menjelaskan tentang apa udah saya bahas di video sebelumnya nah langsung saja nih ya kan bagi yang baru bergabung silahkan like dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya bagi yang belum menonton tutorial tutorial sebelumnya silahkan ditonton supaya tidak salah langkah supaya tidak gagal paham karena YouTube itu ada tahapannya ada langkahnya ada teorinya ada triknya seperti itu temen-temennya nah kok bisa seperti ini gimana nulisnya nah temen-temen tentunya bagi pemula bingung mungkin ya nah ini adalah kata kunci atau metadata yang harus diisi karena ini sangat penting bagian penting pertama ini temen-temennya di channel kita ini adalah kata kunci channel temen-temen temen-temen seperti itu temen-temennya misalnya temen-temen kontennya tentang mancing atau tentang hiburan atau tentang olahraga atau tentang masak ya harus disertakan cara memasak cara membuat masakan supaya enak dan nikmat seperti contohnya misalnya seperti itu nah ini saya channel ini adalah tentang keindahan alam nah traveling vlog informasi TKI Taiwan blog dan orang natural build perjalanan dan acara nah saran saya itu nama channel harus disertakan temen-temen misalnya mas buke nih ya kan nama channel udah ada nih mas buke nah cara menulisnya seperti ini temen-temennya kita klik nah saya nambahkan nambahkan kata kunci pariwisata alam nah ketika sudah mengetikkan kata kunci kita harus disertakan koma klik koma nah muncul seperti ini temen-temen lalu nambah lagi misalnya berjalanan ke tempat wisata koma lagi klik nah disini maksimal 500 temen-temen ya 500 kata ya temen-temen ini saya udah 496 nah lalu muncul seperti ini kita simpan klik simpan nah udah tersimpan ya oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya salam sejahtera untuk kita semua wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat kita semua sampai jumpa di video selanjutnya